...kecil... 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 ...apa? ...manjur... ...mana hidungnya yang manjur... ... barangnya yang manjur... ...menonjol... Nah, misalnya yang kayak gini, yang dia sama-sama besar dia namanya Dominant Dominant homo? Homo zigo Kalau ini namanya apa? Heitor Dominant apa bisa sih? Dominant, hetero, utang, yang kan cuang? Nah gitu Tapi kalau ki kecilnya di depan, eh, ki besar di depan bisa Nah, penulisannya nggak usah, kita kan di depan Oh, yang penting itu beda Antara yang kecil malah besar Apanya? Gurupnya Ya, sepertinya ki besar, maka pasangannya juga ki, tapi ki ke? Gerti? Paham Jangan kecil paham Lofai Gerti? Pasangannya itu masaknya Kalau masaknya itu masaknya Masaknya itu masaknya Masaknya itu masaknya Masaknya itu masaknya Nah, sekarang yang albinom itu bagaimana? Lebih masaknya Jadi, albinom itu Dia itu disimpulkan dengan huruf a kecil A kecil ya Dia itu albin Karena dia terkautnya sama komosom Maka dia tidak dipengaruhi jenis kelamin Antara laki-laki dan perempuan sama-sama punya potensi terkena Albinom Nah Terus kalau misalnya kayak gini A besar, A kecil Dia albinom gak? Kalau A besar, A kecil, A kecil, dia albinom gak? Kalau A besar, A kecil, tapi albinom Berarti A besar, A besarnya adalah Normal Normal Tapi normal Membiarkan ikan dia Serta memperhatikan warna pada pindu ikan Pada pindu ikan Apakah serupa dengan warna pada pindu ikan ya? Maka pada dasarnya dia sedang mempelajari Genetika Karena kan? Kenapa? Iya, bingung gak? Enggak aku bingung Keturunan ya? Keturunan ya? Iya, usaha Keturunan Kok usaha lebih kemortologi ya? Kayaknya genetika dia Kalau anatomi pelajari apa? Seluruh usia Eh, tubuh yang warna hidup Kalau anatomi itu ke tubuh mahluk hidup Tapi lebih ke yang gak kelihatan Ke jantung Kalau yang morfologi Ya kelihatan Kayak dari luar ke dunia tangan Dunia kaki Makanya ini Warna itu masuk ke genetika Apa morfologi? Tapi kayaknya bener genetika ya? Iya Nampak